PEDANG QI Pedang QI yang panjangnya hampir 30 meter melesat menuju Yuan Fei seperti seekor naga. Yuan Fei tidak mengelak. Sebaliknya, dia menggunakan Golden Body Arts untuk memblokir cahaya pedang. GEMURUH Pedang QI melonjak dan menebas tubuh Yuan Fei dengan kekuatan besar. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang keras. Dalam radius 30 meter, energi meluap dan angin kencang bertiup. Murid-murid di dekatnya dengan panik mundur, takut mereka akan terjebak dalam badai yang mengerikan itu. Sangat menakutkan. Kekuatan orang ini hampir setara dengan murid utama. Suara beberapa seniman bela diri bergetar. Di kejauhan, Yuan Jian Xing melihat ke arah pedangnya. Matanya berkedip, dan niat bertarungnya melonjak. Saat cahayanya menghilang, penonton bisa melihat situasi dengan jelas. Tanahnya terbelah, dan ada retakan mengerikan yang memanjang hingga kekejauhan. Yuan Fei, yang berada di tengah, berdiri dengan bangga seperti raksas emas. Iya, dia baik-baik saja. Mata murid-murid di dekatnya hampir keluar. Apakah dia masih manusia? Dia terkena pukulan dan dia baik-baik saja. Seni tubuh emas adalah seni bela diri kelas roh tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa jika dilatih hingga tingkat tinggi, ia dapat mencapai pertahanan sempurna dan mengabaikan semua serangan. Di tengah kerumunan, beberapa murid tingkat tinggi berbisik dan menatap Yuan Fei dengan sedikit ketakutan. Jika dua orang bertarung dan salah satu dari mereka mengabaikan serangan tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bertarung dengan orang seperti itu, hampir tidak ada peluang untuk menang. Paling-paling, ini akan menjadi hasil imbang. Yuan Fei tingginya 20 meter dan tampak seperti terbuat dari emas. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Dia memandang Lin Xuan dan berkata dengan bangga, apalagi yang kamu punya. Gunakan itu, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Mata Lin Xuan bersinar saat dia menggunakan mata roh ungu untuk mengamati. Dia menemukan bahwa tubuh Yuan Fei sekeras emas. Pertahanannya gila, tapi isi perutnya sama dengan orang normal. Sepertinya dia belum berlatih sampai tingkat tinggi, atau seni tubuh emas tidak bisa menyempurnakan tubuhnya. Lin Xuan berpikir. Lin Xuan tidak ragu-ragu lagi. Tubuhnya melintas dan bergegas menuju Yuan Fei. Di bawah pedangnya, tidak ada pertahanan mutlak. Semuanya bisa dibelah. Seperti kilatan petir atau hembusan angin yang tiba-tiba, kecepatan Lin Xuan sangat cepat. Bahkan seorang seniman bela diri di langit kedua alam laut spiritual mungkin tidak dapat menyusulnya. Setelah beberapa kilatan, dia tiba di depan Yuan Fei. Pedang api merah di tangannya memancarkan cahaya pedang dingin. Niat pedang melonjak dan cahaya pedang menari. Pedang panjang di tangan Lin Xuan seperti hembusan angin dan kilat, ditusukkan dengan cepat. Garis-garis cahaya pedang yang menyala-nyala menebas ke arah Yuan Fei. Serangan yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan seorang seniman bela diri di lapisan pertama alam lautan spiritual. Dentang, dentang, dentang. Suara logam terdengar, dan udara berdengung. Wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka terus mundur. Yuan Fei menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang panjang itu. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Keduanya bertarung dengan kecepatan tinggi, dan langit dipenuhi dengan bayangan. Sangat cepat. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Pertarungan semacam ini telah melampaui langit normal pertama dari alam lautan spiritual, dan bahkan dapat dibandingkan dengan langit kedua dari alam lautan spiritual. Yuan Fei adalah seorang jenius di peringkat naga tersembunyi. Siapa pria itu? Apakah dia jenius dari bintang baru? Sepertinya dia adalah jenius pedang yang dirumorkan dari sekte langit hitam, Lin Xuan. Niat pedang. Apakah seseorang benar-benar memahaminya? Tidak heran dia begitu kuat. Saat semua orang berdiskusi, Lin Xuan dan Wan Jian menyerang dengan cepat. Hampir seratus gerakan telah berlalu. Seperti yang diharapkan dari murid utama. Meskipun aku tidak dengan sengaja mengaktifkan niat pedang, serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh orang normal. Lin Xuan berseru dalam hati. Tapi masih ada kekurangannya. Senyum muncul di bibirnya. Pertahananmu kuat, tapi tidak bisa menghentikanku. Lin Xuan tertawa. Cahaya pedang panjang di tangannya memudar, dan bilahnya muncul. Apa yang terjadi? Di mana pedang nyaki? Banyak orang yang bingung. Hanya Wan Jian Xing yang mengerutkan kening. Cahaya pedang tidak menghilang, tapi memadat menjadi satu garis, berkumpul di bilahnya. Lin Xuan ini memiliki kontrol yang sangat bagus. Peng! Lin Xuan mengayunkan pedang api merah, dan menghancurkannya secara langsung, seolah-olah sebuah gunung jatuh dari langit. Tinju pembuka matahari. Yuan Fei tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tinjunya seperti matahari, bersinar ke segala arah, dan meledak ke arah Lin Xuan. Dentang! Dentang! Percikan api beterbangan ke segala arah, seperti amukan ombak yang menghantam pantai, memekakkan telinga. Setiap serangan mengguncang tanah, dan kekuatan semacam itu membuat hati orang-orang berdebar-debar. Apa? Yuan Fei mundur. Mata semua orang membelalak tak percaya. Jika Lin Xuan mengalahkan Yuan Fei dengan teknik pedang tiada taraf, mereka masih bisa menerimanya. Tapi sekarang, Lin Xuan secara langsung bersaing dengan Yuan Fei dalam hal kekuatan, dan bahkan menang. Ini sungguh sulit dipercaya. Mustahil. Lengan Yuan Fei mati rasa, dan jantungnya kacau. Pertahanan dan kekuatannya tidak tertandingi di generasi muda, tapi sekarang dia sedang ditekan. Terlebih lagi, orang yang menindasnya adalah seorang kultifator pedang. Di kejauhan, Yuan Jian Xing juga memasang ekspresi aneh. Dia tidak melihat maksud pedang yang dia harapkan, tapi dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa melihat bahwa setiap serangan Lin Xuan ditujukan pada tempat yang sama. Bahkan Yuan Fei tidak bisa menahan serangan gila seperti itu. Buka. Yuan Fei sangat marah. Dia merasa Lin Xuan memprovokasi dia. Matahari membelah langit. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan kekuatan mengerikannya hampir dua kali lipat. Lin Xuan didorong mundur, dan tubuhnya melayang mundur seperti rumput bebek. Sepertinya Yuan Fei marah. Seseorang berseru. Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa menekan Yuan Fei. Saya khawatir Lin Xuan dalam bahaya. Yuan Fei mengalahkan jenius pedang, Wan Jian Xing. Dia memiliki kemampuan khusus untuk menahan teknik pedang. Memang benar, keterampilan para penanam pedang biasa semuanya ada pada pedang. Serangan mereka sangat dahsyat, dan mereka fokus membunuh dengan satu serangan. Namun, ketika menghadapi seniman bela diri dengan pertahanan kuat seperti Yuan Fei, para pembudidaya pedang seringkali kehilangan keunggulan dan menjadi pasif. Akankah Lin Xuan mengikuti jejak Wan Jian Xing? Semua orang fokus, menunggu jawabannya. Mari kita akhiri ini. Lin Xuan berkata dengan suara rendah. Pertarungan barusan membuatnya mengerti bahwa tanpa menggunakan niat pedang, kekuatannya setara dengan murid utama. Mari kita uji niat pedang lagi. Matanya menjadi dalam, dan aura di tubuhnya menjadi ganas lagi. Seolah-olah pedang dewa yang tiada taraf telah terhunus. Jejak niat pedang menyembur keluar, seolah-olah itu adalah es berumur 10 ribu tahun, membuat hati orang bergetar. Sangat dingin. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Hawa dinginnya menusuk tulang, seolah-olah ada pedang surgawi yang tergantung di atas kepala mereka. Di sini, maksud pedang. Mata Wan Jian Xing terbakar, dan dia memegang erat pedang panjang di pinggangnya. Di sana, pedang bintang tujuh miliknya sedikit bergetar, seolah tak terkendali. Ekspresi Yuan Fei sangat serius. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya secara naluriah bertahan, bersinar dengan cahaya kemasan. Apakah ini maksud pedang? Saya ingin mencicipinya. Yuan Fei tertawa, dan tubuhnya keluar seperti kilat. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, itu memadatkan semua kekuatan Lin Xuan. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangatnya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyatu dengan sempurna. Gaya penggabungan angin Bayangan pedang hijau bersinar dan menghilang dalam sekejap, seolah menyatu dengan angin. Tidak ada suara yang menggemparkan, juga tidak ada cahaya yang menyilaukan. Gaya penggabungan angin ini, yang mengandung maksud pedang, benar-benar berbeda dari yang baru saja dia gunakan. Namun, kekuatannya lebih kuat. Murid Yuan Fei mengerut, dan dia tiba-tiba terjatuh. Dia mengaktifkan pertahanan terkuatnya, dan tubuhnya seperti tungku emas. Saat itu, ia berani merasakan aura kematian, dan aura tersebut membuat hatinya bergetar. Tanpa suara, pancaran pedang terbang keluar dari angin dan menebas tubuhnya. Uff! Bila pedangnya menebas, dan darah merah cerah berceceran, seperti butiran berkilau, dan berguling ke udara. Di dekat kebun herbal, terjadi keheningan. Semua orang tampak ketakutan, dan mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. 132. Tebasan itu sepertinya telah mematahkan pikiran semua orang. Tubuh Wan Jian Xing menegang dan tangannya yang memegang pedang bergetar. Keringat dingin mengucur di wajahnya. Tidak mungkin dia bisa menghindari tebasan itu. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak melihat lintasan tebasan itu dengan jelas. Menetes. Menetes. Darah merah cerah berceceran di lantai batu kapur. Wajah Yuan Fei pucat. Ada luka di dadanya yang memanjang dari bahu kiri hingga perutnya. Dia memandang Lin Xuan dengan ngeri, hanya untuk menemukan bahwa Lin Xuan telah berbalik dan berjalan pergi tanpa ekspresi. Lin Xuan, Yuan Fei mengepalkan tangannya dan mengeram. Sejak dia mengalahkan Wan Jian Xing, dia meremehkan para penanam pedang. Dia berpikir bahwa setiap penanam pedang yang melawannya pasti akan kalah. Namun, tebasan Lin Xuan memberitahunya betapa menakutkannya para penanam pedang. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah beberapa lama, para seniman bela diri di dekatnya akhirnya bereaksi. Banyak dari mereka yang bersemangat. Terlalu menakjubkan, aku ingin tahu apakah dia bisa masuk seratus besar hidden dragon roll. Banyak murid yang bersemangat. Jika orang jenius seperti itu muncul di Yunzu, mereka juga akan bangga. Seratus teratas. Wan Jian Xing bergumam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang memasuki istana berwarna darah dan mulai mencari harta karun. Ada banyak orang di mana-mana, tetapi hanya sedikit yang berhasil mendapatkan harta karun. Seiring berjalannya waktu, kerumunan itu perlahan-lahan sampai ke bagian dalam istana. Suasana sekitar menjadi menindas, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti area tersebut. Meski suasananya menjadi lebih khusyuk, harta karunnya juga lebih berharga. Segala jenis harta karun langka muncul, membuat orang sulit untuk menolaknya. Lin Xuan terus berlari, merasa semakin terkejut. Istana itu sangat besar. Tidak hanya terdapat berbagai macam bangunan, tetapi juga terdapat gua dan ruang rahasia. Itu seperti sebuah dunia kecil. Tentu saja, tempat paling intens adalah aula utama. Ada tiga harta karun mempesona yang menarik perhatian semua orang. Di sekitar tiga harta karun itu, ada segel warna-warni yang menahan kerumunan di luar. Hampir 70 persen murid berkumpul di sini. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan seolah-olah mereka baru saja melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Lin Xuan menarik kembali auranya dan menyatu dengan kerumunan, mengamati dalam diam. Dia menyadari bahwa Murong Qianling, Zheng Jun, Xie Changfeng, dan yang lainnya tidak ada di sini. Sebaliknya, Yuan Fei, Wan Jianxing, dan beberapa orang dari empat klan besar ada di sini. Di antara mereka, dia menemukan murid keluarga Ling. Empat dari mereka berkumpul dengan ekspresi fanatik di wajah mereka. Lin Xuan mencibir di dalam hatinya. Dari sepuluh orang dari klan Ling yang masuk, setengah dari mereka tewas di tangannya. Tentu saja, ini adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang di tengah kerumunan. Tiga harta karun di langit terus-menerus mengambang, memancarkan sinar cahaya yang tak tertandingi. Lin Xuan mengaktifkan mata roh ungu dan mengamati dengan cermat. Lalu, kekecewaan muncul di matanya. Di antara tiga harta karun itu, tidak ada pedang, melainkan senjata lainnya. Pedang api merah miliknya pada dasarnya adalah senjata tipe pendukung. Lord Alkohol pernah memberitahunya bahwa efek pedang api merah tercermin dalam budidaya dan formasi susunan. Dia telah mengalami sepuluh kali lipat gravitasi selama budidayanya, yang sangat bermanfaat baginya. Sedangkan sisanya, dia harus menunggu budidayanya meningkat sebelum dia bisa menggunakannya. Yang kurang darinya sekarang adalah pedang ofensif yang bagus. Di antara tiga harta karun itu, ada baju besi ungu muda dengan pola rumit di atasnya. Yang di sebelah kiri adalah tombak yang panjang. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan ujung tombaknya diliputi cahaya dingin. Itu seperti seekor naga dari jurang yang akan terbang ke langit. Di sebelah kanan ada pedang panjang. Busurnya yang indah seperti bulan sabit, membuat orang terpesona. Aku ingin tahu berapa tingkat ketiga harta karun ini. Lin Suan penasaran. Meski dia tidak memiliki pedang panjang, jika dia bisa mendapatkannya, niscaya manfaatnya akan sangat besar. Terlepas dari apakah itu pertukaran atau lelang, dia akan bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar. Lord Alkohol menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ketiganya adalah harta karun tingkat mistik. Semuanya cukup untuk alam laut spiritual. Harta karun dibagi menjadi lima tingkatan, manusia, mistik, roh, bumi, dan surga. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, tinggi, rendah, dan tinggi. Di antara mereka, tingkatan bumi dan langit hampir mustahil ditemukan, seolah-olah hanya ada dalam legenda. Saat ini, harta karun kelas tertinggi adalah kelas spirit. Selama itu adalah harta karun suatu sekte, akan sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Misalnya, harta karun tingkat mistik menengah, jika ditempatkan di luar, bahkan akan menggoda beberapa tetua. Armor ungu muda di bagian tengah adalah harta karun tingkat tertinggi. Itu adalah harta karun tingkat mistik menengah. Dua lainnya adalah harta karun tingkat mistik rendah, kata Lord Alkohol. Bagaimana perbandingan baju besi ungu dengan yang kupakai? Tanya Lin Suan. Nilaimu jelas lebih tinggi, dan teknik yang digunakan lebih cemerlang. Kelemahannya adalah terlalu cepat, dan sebagian besar fungsinya hilang. Sedangkan untuk armor ungu di udara, meski material dan teknik yang digunakan biasa saja, namun kondisinya masih sempurna. Secara keseluruhan, semuanya hampir sama. Lord Alkohol menganalisis. Mata Lin Suan memancarkan cahaya oranya. Dia bisa melihat tanda aneh pada tiga harta karun. Dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah polanya ada prasasti? Hampir tidak. Lord Alkohol mengerutkan bibirnya dengan sikap meremehkan. Sebenarnya, mereka masih kekurangan prasasti kelas satu. Lin Suan menggaruk kepalanya. Sepertinya master prasasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang mana yang harus kuambil? Lin Suan kesal. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, mereka mungkin akan memuntahkan setegup darah padanya. Itu terlalu menyebalkan. Dengan banyaknya ahli yang hadir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapatkannya. Namun, dia kesal karena harus merebut yang mana. Ini adalah kesenjangan yang mencolok di antara mereka. Lupakan saja. Dari ketiganya, hanya pedangnya yang enak dipandang. Aku ambil yang itu. Lin Suan mengambil keputusan dan mulai menggosok telapak tangannya sebagai antisipasi. Tindakan Lin Suan tidak menarik perhatian. Di aula, ada banyak orang yang melakukan hal yang sama dengannya. Merebut salah satu harta karun ini akan membuat seseorang kaya. Akhirnya, seseorang tidak bisa lagi menahan diri dan melancarkan serangan terhadap segel tersebut. Serangan itu mengenai segel, menyebabkan lapisan riak. Pada saat berikutnya, aura kekerasan terpancar. Ketiga harta karun itu melonjak ke langit saat mereka gemetar tanpa henti. Seolah marah dengan serangan itu, ketiga harta karun itu mulai mengeluarkan kekuatan mereka. Serangan mengerikan datang dari atas. Armor ungu di tengahnya memancarkan bayangan kabur yang secara bertahap membesar, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Tombak di sebelah kiri memancarkan ribuan sinar tombak. Setiap balok setebal tangki air, seolah-olah naga banjir yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi di langit. Itu adalah aura yang menakutkan. Pedang di sebelah kanan samar-samar mengeluarkan auman harimau. Tekanan terus-menerus menyerang jiwa setiap orang. Beberapa prajurit yang lebih lemah memuntahkan darah dan mundur. Ketiga harta karun itu memancarkan aura mengejutkan saat bertabrakan dengan segel, menyebabkan suara retakan terdengar. Akhirnya, segel yang rusak tidak dapat menahan kekuatan dan hancur. Tiga harta karun itu sepenuhnya terungkap kepada semua orang. Segala macam tatapan serakah muncul di mata semua orang. Banyak orang berubah menjadi bayangan saat mereka menerkam ke depan. 133 Ketiga artefak itu menyulut suasana di aula saat banyak sekali sosok yang bergegas. Sosok linsuan berkedip-kedip saat ia melewati kerumunan seperti gumpalan asap. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan situasi di sekitarnya. Ketiga artefak tersebut melayang di udara, masing-masing menarik jumlah orang yang sama. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ada lebih banyak seniman bela diri yang bergegas menuju pedang panjang itu. Mata linsuan berkedip saat dia melihat anggota keluarga Ling mengelilingi pedang panjang itu. Ling Feng bahkan melepaskan aura yang kuat, mengintimidasi semua orang. Ciii! Dalam kekacauan itu, terdengar suara tergesa-gesa saat aura tajam mengalir menuju punggung linsuan. Huuuh! Lin Suan mencibir. Dengan kekuatan jiwanya, dia telah menyadari perubahan ini. Pedang ki melesat keluar dari tubuhnya dan membelah senjata tersembunyi yang masuk menjadi dua. Beberapa sosok dengan cepat membubarkan diri dari kerumunan. Pandangan orang-orang ini tertuju pada linsuan. Di mata mereka, meskipun pedang di udara itu berharga, terlalu banyak orang yang memperjuangkannya. Akan lebih baik jika merampok beberapa seniman bela diri. Karena di antara mereka, ada orang yang melihat linsuan memetik selusin ramuan roh yang masing-masing sangat berharga. Melihat serangan mereka gagal, beberapa orang menyembunyikan diri dan hendak pergi. Namun, linsuan tidak akan memberi mereka kesempatan. Dengan kekuatan jiwanya, orang-orang ini seperti kunang-kunang di kegelapan, dapat dibedakan dengan jelas. Engah! Engah! Dia mengeluarkan beberapa pedang ki dan menggabungkannya ke dalam angin. Kemudian, dia melompat dan bergegas menuju pedang panjang itu. Beberapa erangan teredam terdengar saat beberapa orang yang menyerang semuanya ditusuk di dahi dan mati di tanah. Adegan ini bukan satu-satunya sehingga tidak menarik perhatian penonton. Karena semakin banyak orang yang terluka dan mundur, suasana menjadi kacau. Kosongkan area tersebut. Ini adalah pemikiran semua ahli. Kalau tidak, jika terlalu kacau, terlalu banyak orang yang akan mati, dan tidak akan ada habisnya. Weng! 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 Beberapa aura kuat melesat ke langit dan menyebar. Mereka yang berada di bawah alam lautan jiwa, mundur. Semua seniman bela diri mengeluarkan perintah. Selain itu, orang-orang ini bergandengan tangan untuk membentuk tekanan yang tak tertandingi, mengusir semua seniman bela diri yang lebih lemah. Sisanya adalah seniman bela diri alam lautan jiwa, dan ada lebih dari 10 sosok manusia di depan setiap artefak. Di antara orang-orang ini, ada pejuang lama yang telah mencapai alam laut spiritual sejak lama, dan ada juga pejuang baru yang telah memperoleh peluang di sini. Singkatnya, orang-orang ini sangat berkuasa. Di pihak Lin Suan, empat murid keluarga Ling telah bergabung dan menjadi kekuatan terbesar. Yang lain terpencar dan saling waspada. Ling Feng dan yang lainnya tersenyum menghina ketika mereka melihat Lin Suan. Semuanya, menurutku lebih baik kentang goreng kecil ini dibuang saja. Suara Ling Feng dingin saat dia melihat Lin Suan. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah membunuh beberapa murid klan Ling, dia juga tidak tahu kinerja Lin Suan di kebun herbal. Karena itu, dia tetap mempertahankan sikap yang tinggi dan perkasa. Semua prajurit yang tersisa memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Beberapa dari mereka telah melihat metode Lin Suan, jadi mereka tidak berani melawannya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, ada juga orang yang keluar dan bersiap untuk menyerang Lin Suan. Tidak ada yang menjelaskan. Dalam situasi seperti ini, lebih baik memiliki orang sesedikit mungkin. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengusirmu? Pendatang baru itu adalah seorang pejuang di tahap akhir lapisan pertama alam laut spiritual, memegang pedang di tangannya. Enyah! Lin Suan tidak menyanyiakan kata-kata. Auranya yang kuat meledak, dan dia mengirim pendatang baru itu terbang dengan satu serangan. Cahaya pedang itu terang, dan cahaya dingin menerangi sekeliling. Ekspresi murid keluarga Ling berubah drastis, dan mereka memandang Lin Suan dengan kaget. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, mereka tidak menyangka musuh mereka menjadi begitu kuat, dan sudah sedikit melampaui mereka. Mata Ling Feng dingin. Meski terkejut, dia tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri, dan dia percaya bahwa pertemuannya lebih baik daripada pertemuan Lin Suan. Kalian hentikan dia, aku akan mengambil harta karun itu. Perintah Ling Feng. Melompat, Ling Feng bergegas, dan yang lainnya juga bergerak. Ketiga murid keluarga Ling bergegas. Di antara mereka, Ling Xiao berada di tahap akhir dari lapisan pertama alam laut spiritual, dan dua lainnya berada di tahap tengah. Ketiganya bergabung dan memblokir jalan semua orang. Kekuatan roh melonjak, menyapu ke segala arah. Adegan itu kacau balau, tubuh Lin Suan meledak dengan niat pedang yang kuat, membelah semua orang saat dia melompat ke udara. Hem. Ling Feng bertarung melawan senjata berharga itu ketika dia melihat Lin Suan bergegas. Sekelompok sampah, dia sangat marah. Dia meraih senjata berharga pedang panjang itu dengan satu tangan, dan tangan lainnya jatuh. Dua puncak gunung terwujud, seolah-olah itu adalah gunung sungguhan. Mereka menekan dan menyelimuti Lin Suan. Gaya badai. Lin Suan telah memahami banyak gerakan dari pedang kaisar angin, dan sekarang dia menggunakannya satu per satu. Dengan tebasan pedang, angin kencang menari-nari di langit, membentuk badai hijau yang menghantam bayangan gunung. Gemuruh. Keduanya bertabrakan dengan sengit, seperti sambaran petir. Energi dahsyat menimbulkan kekacauan di udara, menyapu ke segala arah. Para seniman bela diri di tanah mengelak satu demi satu. Pedang ki yang meluap menghantam tanah, menciptakan retakan mengerikan yang mengejutkan semua orang. Memisahkan bayangan gunung, Lin Suan maju lagi. Wajah Ling Feng muram, kekuatan Lin Suan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut senjata berharga pedang panjang itu. Berat, kamu mendekati kematian. Ling Feng sangat marah. Dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menebasnya. Dari sudut pandangnya, Lin Suan jelas menentangnya dengan mencoba merebut senjata berharga pedang sambil menggunakan pedang. Pedang ki seperti galaksi terbalik, menebas Lin Suan. Tebasan badai. Lin Suan menggabungkan gaya badai dengan seni pedang gail. Dengan tebasan, tiga aliran air hijau meluncur, menghancurkan pedang ki. Angin guntur potong. Lin Suan melawan arus. Pedang hijau ki yang terbungkus petir emas sangat tajam saat menebas ke arah Ling Feng. Tangan penekan tiga gunung. Ling Feng memegang pedang di tangan kanannya dan mendorongnya dengan tangan kirinya. Tiga bayangan gunung raksasa menekan ke bawah. Bang, bang. Terdengar suara ledakan di udara. Riak seperti air menyebar saat energi mengerikan itu menyebar. Ekspresi Lin Suan sedikit berubah. Kekuatan Ling Feng sangat kuat, sudah berada pada tahap akhir dari lapisan kedua alam lautan spiritual. Kekuatan roh yang melonjak itu membuat jantungnya berdebar. Langkah guntur hantu. Tubuhnya terus melompat, berkedip ke kiri dan ke kanan, dengan cepat mengubah posisinya. Setelah memahami pedang kaisar angin, pemahaman Lin Suan tentang angin bahkan lebih dalam. Kecepatannya saat ini bisa dikatakan sangat cepat. Bergegas keluar dari jangkauan tekanan gunung, pedang di tubuhnya terus meningkat, dan pedang api merah muncul di tangannya. Gaya memadukan angin. Itu adalah serangan yang diam-diam dan mematikan. Pedang ki yang cerah menyatu dengan angin dan nyaris tidak terlihat, seolah-olah belum ditebas. Ling Feng adalah seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari lapisan kedua alam lautan spiritual. Pengalaman dan kewaspadaannya tidak biasa. Jantungnya berdegup kencang saat merasakan bahaya fatal di depan dadanya. Tidak baik. Ling Feng dengan cepat menghindar, untuk sementara waktu menyerah pada senjata berharga itu. Tubuhnya bergerak secara horizontal dan muncul beberapa meter jauhnya. Engah. Udara di mana dia berdiri tiba-tiba beriak, dan pelangi panjang membelah, memotong ke segala arah. Meskipun Ling Feng bergerak secara horizontal, pedang ki ini terlalu panjang dan mengandung maksud pedang tertinggi. Pada akhirnya, itu tetap melukainya. Pakaian di depan dadanya terkoyak, dan dia mundur belasan meter sebelum berhenti. Terengah-engah, mata Ling Feng terbakar amarah. Jika bukan karena armor penyelamat nyawanya, serangan ini sudah cukup untuk melukainya secara serius. Lin Xuan, dia mengertakkan gigi, menatap sosok di depannya dengan tatapan kejam. 134. Pedang Lin Xuan telah mengancam nyawanya. Jika bukan karena armornya, dia akan terluka parah. Dia selalu menganggap Lin Xuan sebagai semut, tapi sekarang, semut ini sudah bisa menyakitinya. Merobek pakaiannya, Ling Feng memperlihatkan baju besi di bawahnya. Dia siap untuk menyelesaikan masalah dengan Lin Xuan, tetapi menemukan bahwa Lin Xuan bahkan tidak melihatnya, tetapi mencoba yang terbaik untuk menaklukkan artefak tipe pedang. Hal ini membuatnya ingin muntah darah. Ah! Ling Feng sangat marah, dan aura di tubuhnya meledak seperti banjir. Memegang pedang di tangan kanannya dan menggunakan tangan penekan gunung dengan tangan kirinya, dia bergegas maju dengan armor roh di sekeliling tubuhnya. Ledakan. Cahaya pedang bersilangan, dan gunung itu menekan. Ling Feng menunjukkan kekuatannya yang kuat dan menyerang Lin Xuan. Suara mendesing. Lin Xuan mundur dengan cepat, meninggalkan artefak tipe pedang. Pedang panjangnya bergetar saat dia bertarung sengit dengan Ling Feng. Keduanya bertukar lusinan gerakan, dan momentumnya mengguncang langit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Ling Feng. Dengan budidaya langit kedua tingkat samudera spiritual, dia bisa dianggap sebagai petarung papan atas. Namun, kinerja Lin Xuan di luar dugaan semua orang. Dengan budidaya lapisan pertama tingkat lautan spiritual, dia bisa bertarung secara seimbang dengan Ling Feng. Kekuatan pertempuran semacam ini sangat mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memahami maksud pedang. Beberapa orang mundur ketakutan. Energinya akan menjangkau mereka. Saudara Feng, biarkan kami membantumu. Tiga seniman bela diri keluarga Ling bergegas maju bersama, siap menjatuhkan Lin Xuan, musuh terbesar mereka. Enyah. Lin Xuan menikam gunung ilusi dengan pedangnya, dan niat pedang tajam memaksa Ling Feng mundur. Di saat yang sama, dia menoleh dan meraung. Gelombang suara menyebar seperti riak air, mengalir menuju tiga orang yang bergegas mendekat. Ah. Gelombang suara itu seperti gelombang besar, menenggelamkan ketiganya. Uh, uh, uh. Mereka bertiga terus mundur sambil memuntahkan darah. Auman Singa, wajah Ling Feng berubah jelek. Bagaimana kamu tahu Auman Singa? Lelucon yang luar biasa. Lin Xuan berkata dengan nada menghina. Ini gelombang suara guntur. Auman Singa macam apa ini? Sungguh tidak enak didengar. Tentu saja, dia tidak akan mengakui bahwa dialah yang membunuh orang-orang klan Ling. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini. Jika tersiar kabar, dia akan diburu oleh para tetua klan Ling. Ini bukanlah yang dia inginkan. Ling Feng curiga dan wajahnya pucat. Selain mereka berempat, tidak ada orang lain dari keluarga Ling yang muncul. Mungkinkah dia membunuh semua orang? Meskipun Ling Feng tidak mempercayainya, situasi saat ini memaksanya untuk mempercayainya. Tidak peduli apa, kamu akan mati. Wajah Ling Feng muram. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan saat ini, tapi dia masih memiliki kartu truf. Kamu harusnya bangga mati di sini. Sebuah batu segi delapan muncul di tangannya. Di tengah-tengah batu itu terdapat gambar jelas sebuah puncak gunung. Saat batu itu dikeluarkan, suasana dia olah menjadi agak menyesakan. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan hati setiap orang. Hati-hati, itu adalah prasasti, Tuan Alkohol memperingatkan. Murid Lin Suan menyusut. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan hal seperti itu. Ini adalah prasasti asli, berbeda dari kertas jimat yang pernah dilihatnya di masa lalu. Ketika ketiga prajurit klan Ling melihat Ling Feng mengeluarkan batu itu, ekspresi mereka menjadi tenang. Hebat, dengan harta jimat, bajingan ini pasti sudah mati. Itu benar, setelah harta jimat diambil, tidak ada yang bisa selamat. Namun, terlalu mudah baginya untuk mati di bawah harta karun jimat. Kita harus menggiling tulangnya hingga menjadi debu dan membiarkan dia merasakan semua racun di dunia. Para murid klan Ling mundur kekejauhan dengan sombong sambil mencibir. Para prajurit di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka dan pergi seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan harta jimat, mereka telah mendengar legendanya berkali-kali. Bahkan para prajurit yang bertarung demi kedua benda itu dengan hati-hati menghindarinya dan menggeser medan perang. Berlututlah dan bertobat. Aku mungkin akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ling Feng memegang harta jimat di tangannya dan tertawa gila. Anda, Lin Suan mencibir. Jika kamu berlutut dengan patuh, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Beraninya kamu. Penghinaan. Para murid klan Ling berteriak dengan marah dan kemudian mendengus. Dasar bodoh. Kekuatan harta jimat tidak terbayangkan. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Benar. Jika kamu memohon belas kasihan sekarang dan menjadi budak klan Ling, kamu bisa hidup. Beberapa dari mereka membuat keributan besar dan sangat arogan. Ling Feng memasang ekspresi lucu di wajahnya. Dia ingin menikmati ekspresi ketakutan Lin Suan. Dia ingin si jenius yang memahami esensi pedang berlutut di kakinya. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lin Suan memandangnya dengan jijik seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ini kartu trufmu. Kamu bilang itu sangat kuat. Keluarkan dan coba. Para prajurit di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. Reaksi Lin Suan terlalu tidak normal. Biasanya, ketika seorang pejuang melihat harta karun jimat, mereka akan memohon belas kasihan atau melarikan diri. Siapa yang seperti Lin Suan, yang meremehkannya tanpa ampun? Mungkinkah Lin Suan punya rencana cadangan? Banyak orang yang menebak. Ling Feng mengertakkan gigi karena kebencian. Harta jimat semacam ini akan rusak setiap kali digunakan. Dan kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau menggunakannya. Dia awalnya hanya ingin mengintimidasi Lin Suan dan membuatnya tunduk dengan patuh. Siapa yang tahu bahwa pihak lain tidak takut sama sekali dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya? Jika kamu tidak mau bergerak, aku yang akan melakukannya. Lin Suan menebas dengan pedang panjangnya dan mengenai harta karun pedang, membuat suara dentang. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah Ling Feng kejam. Setelah membunuh Lin Suan, dia akan mendapatkan senjata berharga itu. Dengan cara ini, dia tidak akan rugi. Menyalurkan energi spiritualnya ke dalam harta jimat, wajah Ling Feng berubah serius. Meskipun harta jimat itu sangat kuat, ia menghabiskan energi spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Dengan budidayanya, dia hanya bisa menggunakannya tiga kali. Di atas batu segi delapan, puncak gunung hitam mulai bersinar. Tekanan mengerikan dikeluarkan seolah-olah itu akan meruntuhkan kehampaan. Para prajurit di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Kekuatan ini membuat jantung mereka berdebar-debar. Wajah Lin Suan juga serius. Dia diam-diam memegang sarung tangan perunggu, siap menyerang kapan saja. Mati. Wajah Ling Feng dipenuhi kegilaan saat dia menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam harta jimat. Puncak gunung hitam melayang dan perlahan menjadi lebih besar di udara. Akhirnya, tingginya menjadi beberapa puluh kaki dan membawa aura yang menakutkan. Ledakan. Kekosongan itu bergetar seolah-olah akan runtuh. Puncak gunung hitam jatuh tanpa ampun, menyelimuti Lin Suan. Mati. Murid keluarga Ling tertawa terbahak-bahak. Para prajurit di sekitarnya merasa sangat disayangkan. Seorang jenius yang memahami maksud pedang akan jatuh begitu saja. Tidak. Teriakan cemas datang dari jauh ketika beberapa sosok bergegas mendekat dari jauh. Namun, semuanya sudah terlambat. Puncak gunung hitam berjarak kurang dari 10 meter dari Lin Suan. Tanah yang diselimuti olehnya telah runtuh. Niat pedang Lin Suan meluap dan beresonansi saat menahan tekanan. Dia tidak takut sama sekali. Dengan sarung tangan perunggu dan baju besi kuno, dia yakin bisa melarikan diri. Apalagi dia tidak terburu-buru menggunakannya. Tekanan dari puncak gunung cukup untuk melatihnya dan membantunya menerobos. Kultifasinya untuk sementara mencapai puncaknya dan membutuhkan rangsangan untuk menerobos. Tekanan di depannya adalah motivasi terbaik. Ah! Seluruh tubuh Lin Suan bersinar saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Haha! Berhentilah berjuang! Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ling Feng melihat penampilan Lin Suan dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang memintamu melawan keluarga Ling? Mati! Tidak ada yang akan menyinggung keluarga Ling karena seorang jenius yang sudah mati. Jadi meskipun kamu mati, tidak ada yang akan membalaskan dendamu. Adik Lin, lari! Sebuah suara datang dari jauh, sangat cemas. Lin Suan tidak bisa lagi mendengar suara-suara di luar. Dia menggunakan seni umur panjang hingga batasnya dan akhirnya berhasil menembus tahap tengah lapisan pertama alam lautan spiritual. Menerobos! Tapi itu tidak ada gunanya. Murid keluarga Ling kurang ajar. Kamu tetap akan mati. Para prajurit di sekitarnya merasa menyesal, tetapi sosok di kejauhan telah tiba di dekatnya. Murong Qian Ling meraung cemas. Keluarga Lingmu benar-benar berani mengambil tindakan. Sekte langit hitam tidak akan melepaskanmu. Puncak gunung hitam sudah berada di atas kepalanya dan hendak menghancurkan Lin Suan. Murong Qian Ling menutup matanya saat air mata jatuh dari matanya. Dan pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan sarung tangan perunggu. Cahaya Qian yang tak berujung menyerbu dan menyelimuti seluruh aola utama. Kekuatan yang lebih dahsyat lagi melanda segala arah. 135. Tepat ketika semua orang mengira Lin Suan tidak punya harapan, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya hijau seperti bulan menyelimuti sekeliling, dan energi mengerikan melonjak. Ledakan. Seolah dunia akan hancur, ruang angkasa meledak, dan seluruh aola berguncang tanpa henti. Segel menyala satu demi satu, membentuk penghalang pertahanan yang menjaga aola dari kehancuran. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin kencang, berguling ke segala arah. Setelah sekian lama, aola kembali tenang. Terlepas dari tiga artefak di langit yang tidak terpengaruh, semua orang lainnya terpengaruh. Banyak seniman bela diri yang terluka, tetapi kebanyakan dari mereka terguncang sampai ke inti. Cara ini terlalu menakutkan, itu bisa membunuh sekelompok seniman bela diri ranah lautan jiwa dengan satu pukulan. Semua orang melihat ke tengah aola, dan kemudian mereka tercengang seperti patung batu. Di tengah aola, rambut hitam linsuan berkibar, dan dia mengenakan baju besi kuno yang memancarkan cahaya dan melilit tubuhnya. Di tangan kirinya, ada sarung tangan perunggu. Gelombang energi yang mengerikan terpancar darinya, dan setiap jejaknya membuat hati orang-orang bergetar. Sebuah lubang besar selebar beberapa meter muncul di puncak gunung hitam, dan seluruh puncak gunung tertembus. Pada akhirnya, puncak gunung hitam itu berangsur-angsur menghilang, dan retakan muncul di batu segi delapan tempat Ling Feng berada. Itu sangat menarik perhatian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ling Feng berteriak seperti anjing gila. Linsuan sudah ditekan, jadi bagaimana dia masih bisa menolak? Apalagi artefak jimatnya hancur. Tiga murid keluarga Ling lainnya sangat ketakutan hingga mereka gemetar, dan tidak berani menatap linsuan. Orang-orang di sekitarnya memasang ekspresi aneh ketika mereka melihat pemuda di tengah aula dengan ngeri. Aku tidak menyangka dia memiliki artefak jimat, hati beberapa seniman bela diri membara saat mereka menatap tangan kiri linsuan. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Tidak ada yang berani memprovokasi linsuan saat ini. Wajah linsuan pucat. Dia merasa tidak enak badan karena pukulan sebelumnya, dan tangan kirinya masih mati rasa. Namun, dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Mengangkat kepalanya untuk melihat artefak berbentuk pedang di langit, linsuan perlahan berjalan mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya pedang. Dia mulai menggunakan niat pedangnya untuk menekan artefak itu. Melihat linsuan dengan berani menaklukkan artefak berharga, hati semua orang menegang dan tanpa sadar mereka bergegas maju. Linsuan dengan dingin berbalik dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Seolah aura pedang tajam telah lewat, semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan menghentikan langkah mereka. Hanya dengan pandangan sekilas, semua orang menghentikan langkahnya. Tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Ling Feng berdiri di samping, masih dalam kondisi sangat terkejut. Baru setelah linsuan menundukkan artefak tipe pedang dia sadar. Namun, semuanya sudah terlambat. Linsuan, yang memiliki artefak berharga, bahkan lebih kuat. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Adik Lin, kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Murong Qianling berjalan mendekati Qianling, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ekspresi Linsuan menjadi santai, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya tentang situasi pihak lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa siluet lainnya melaju dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu sudah berhenti di depan semua orang. Kakak senior Zheng, kakak senior Sye. Banyak orang berteriak. Pendatang barunya adalah Zheng Jun dan Sye Chang Feng. Ketika mereka melihat jejak pertempuran di dekatnya dan sisa fluktuasi energi di udara, ekspresi mereka sedikit berubah. Segera, mereka berdua mengerti apa yang terjadi dan memandang Linsuan dengan heran. Sye Chang Feng hanya penasaran, tapi kilatan dingin melintas di mata Zheng Jun. Saudara mudalin, kamu adalah seorang kultifator pedang dan tidak menggunakan pedang. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada Ling Feng? Zheng Jun berkata dengan acuh tak acuh. Apa, semua orang tercengang seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Bahkan Linsuan memasang ekspresi terkejut. Linsuan menyipitkan matanya dan menatap Zheng Jun. Rasa dingin muncul di hatinya. Zheng Jun sudah tahu bahwa dia memiliki senjata harta karun jimat dan masih berani bertindak seperti ini. Dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Linsuan menduga Zheng Jun mungkin memiliki senjata serupa. Siao Suansi, bocah nakal di seberangmu telah mencapai lapisan ketiga tingkat samudera spiritual. Kamu harus berhati-hati, Lord Alkohol mengingatkan. Juga, dia memiliki artefak tipe pedang di cincin penyimpanannya. Hem, Linsuan sedikit terkejut. Tampaknya keberuntungan Zheng Jun tidaklah kecil. Dia tidak hanya maju, tetapi dia juga memperoleh banyak harta. Semua orang memandang Linsuan, menunggu jawabannya. Secerca harapan muncul di hati Ling Feng. Linsuan berkata perlahan, Saya mendengar bahwa kakak senior Zheng bukanlah seorang penggara pedang. Mengapa Anda tidak memberikan artefak jenis pedang di cincin penyimpanan Anda? Mungkinkah Anda tidak tega berpisah dengannya? Kata-katanya tidak berarti banyak bagi yang lain. Kebanyakan dari mereka mengira dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Namun, hati Zheng Jun bergetar, dan pupil matanya berkontraksi. Bagaimana dia tahu tentang aku? Zheng Jun tidak mengerti. Apakah dia melihatnya? Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia hanya bisa mendengus dingin dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Bagaimana saya bisa memiliki artefak tipe pedang? Wajah Zheng Jun menjadi dingin saat auranya meluap. Aura yang sangat menindas muncul, menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Lapisan ketiga dari tingkat lautan spiritual. Oleh karena itu, semua seniman bela diri terkejut. Mereka menelan luda mereka dengan susah payah, dan kemudian memandang Zheng Jun dengan ketakutan. Kesenjangan antara tujuh lapisan alam laut spiritual sangat besar. Kecuali seorang jenius seperti Lin Suan yang memahami maksud pedang, hanya ada sedikit orang yang bisa bertarung di atas level mereka. Selamat, kakak senior Zheng Jun karena telah menerobos. Banyak orang yang mengucapkan selamat kepadanya. Kakak senior Zheng, selamat. Hati Ling Feng terasa pahit. Dia tidak hanya kalah dari Lin Suan, tapi dia juga merusak harta jimatnya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak beruntung. Dan yang lainnya terus meningkat, meninggalkannya jauh tertinggal. Saya pikir peringkat kakak senior Zheng di peringkat naga tersembunyi akan meningkat sedikit. Zheng Jun sebelumnya menduduki peringkat ke-97 di peringkat naga tersembunyi. Sekarang budidayanya telah meningkat pesat, dia mungkin akan meningkat sedikit. Ketika ucapan selamat berhenti, Murong Qianling berkata dengan suara yang dalam, kakak senior Zheng, harta itu diperoleh oleh Lin Suan. Itu seharusnya menjadi miliknya. Saya harap kakak senior tidak ikut campur. Murong Qianling juga tahu tentang konflik antara Lin Suan dan tetua senior. Namun, dia tidak menyangka Zheng Jun akan mempersulit Lin Suan di depan umum. Tidak peduli apa, Lin Suan adalah murid dari sekte langit hitam. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenius yang memahami maksud pedang. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan diancam. Karena kakak muda Murong telah berbicara, maka masalah ini akan diselesaikan. Zheng Jun berkata dengan sangat murah hati. Lin Suan merasakan gelombang mual. Dia sangat ingin menendang Zheng Jun sampai mati. Sial, ini terlalu menyebalkan. Hanya karena kultifasimu tinggi, kamu bisa menindas orang lain sesukamu. Huff, Lin Suan dengan dingin mendengus dan menyimpan harta karun itu. Pada saat ini, pertarungan antara dua harta karun lainnya juga telah berakhir. Namun, hasilnya di luar dugaan. Di antaranya, tombak panjang itu sebenarnya didapat oleh Sangguan Liu Yun. Dia memegang tombak di satu tangan dan berdiri dengan bangga seperti gunung. Armor lainnya jatuh ke tangan seorang wanita misterius. Pakaian putih wanita ini lebih putih dari salju. Wajahnya ditutupi kerudung dan penuh misteri. Tangannya yang ramping seperti batu giok meraih armor umu itu. Kemudian, kekuatan spiritualnya melonjak dan dia langsung memakainya. Armor umu itu sedikit bergetar dan menghilang. Banyak orang memasang ekspresi aneh. Pemilik ketiga harta karun itu tidak terduga. Lin Suan dan Sangguan Liu Yun keduanya adalah bintang yang sedang naik daun. Adapun wanita berkulit putih, tidak ada yang tahu siapa dia. Sebaliknya, Ling Feng, Wan Jian Xing, Yuan Fei dan ahli lainnya yang dinantikan semua orang tidak mendapatkan satu pun harta karun. Lin Suan sedikit menganggup pada Sangguan Liu Yun dan menyapanya. Sangguan Liu Yun menyingkirkan tombak panjangnya dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia bergegas mendekat. Suara mendesing. Dia berhenti dan berdiri di samping Lin Suan. Semua orang melirik ke samping tetapi pandangan mereka lebih terfokus pada wanita berbaju putih. 136. Gadis berpakaian putih itu secara alami datang bersama Sekte Ziksia, tapi tidak ada yang mengenalinya di antara kerumunan. Nona, dari mana asalmu? Kamu terlihat asing, bagaimana kamu memasuki tanah percobaan darah ini? Tingkat kultifasi Zheng Jun adalah yang tertinggi, jadi dia mengambil peran sebagai pemimpin dan bertanya. Gadis berpakaian putih itu meliriknya dengan acuh tak acuh. Tatapannya setenang air, tanpa sedikitpun fluktuasi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku. Suaranya sedingin es, seolah dia dilahirkan seperti ini. Wajah Zheng Jun muram. Dia menatap sosok cantik di depannya dengan amarah membara di matanya. Setelah dia memasuki langit ketiga alam lautan spiritual, kekuatannya meningkat pesat, dan dia samar-samar memiliki momentum untuk menjadi generasi muda nomor satu di Yun Su. Namun, dalam waktu singkat, ada Lin Suan yang mengejeknya dan tidak menaruh perhatian padanya, dan sekarang ada orang lain yang bahkan lebih sombong darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Karena kamu tidak mau berbicara, kamu pasti menggunakan cara curang untuk masuk. Zheng Jun tersenyum jahat, tunggu aku menangkapmu dan menyerahkanmu kepada para tetua. Dia ingin memamerkan kekuatannya, kalau tidak, akan sulit mengintimidasi orang banyak. Weng! Budidaya langit ketiga alam lautan spiritual meledak, seperti gelombang besar yang menghantam pantai. Cloud Palem yang mengejutkan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, membentuk telapak tangan besar di udara dan jatuh. Seperti awan berwarna-warni, ia dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Saat telapak tangan jatuh, udara seakan meledak karena tekanan, membentuk riak tajam yang menyebar ke segala arah. Kecuali Lin Suan, Murong Kian Ling, dan beberapa lainnya, seniman bela diri lainnya ditolak oleh kekuatan ini. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Suara gadis berpakaian putih itu sedingin es. Dia mengulurkan jari putihnya dan dengan ringan mengetuk udara. Cici! Dengan satu jari, telapak awan besar itu dengan cepat meleleh seperti es dan salju, menyebar dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Teknik macam apa ini? Semua orang tercengang. Hanya dengan satu jari, dia mematahkan serangan seorang seniman bela diri di lapisan ketiga alam lautan spiritual. Ekspresi Murong Kian Ling dan yang lainnya sedikit berubah, tapi mata Lin Suan bersinar saat dia menggunakan murid roh ungu untuk mengamati. Kamu, ekspresi Zheng Jun menjadi sangat jelek. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan ini, telapak tangan ini mengandung setidaknya 70% dari kekuatannya. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh siapapun yang hadir. Namun, jari itu dipatahkan oleh pihak lain. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang dan bersiap menyerang. Pada saat ini, gelombang energi suram muncul, membawa jejak perubahan kehidupan. Setelah itu, seluruh aola mulai berguncang seolah-olah akan runtuh. Ini adalah, semua orang khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dulu, dot dan menyebar. Mata semua orang membara secara tidak normal, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, sangat bersemangat. Seni bela diri yang diwarisi, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih berharga daripada harta karun. Ada lebih banyak seni bela diri yang diwarisi. Lin Suan curiga. Satu pedang kaisar angin miliknya dianggap sebagai salah satu jenis seni bela diri yang diwarisi, namun sepertinya ada lebih dari satu seni bela diri yang diwarisi. Banyak orang berlari ke arah gempa, ingin menduduki posisi yang kuat. Terutama mereka yang tidak mendapatkan harta karun besar, hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Bahkan Zheng Jun menyerah pada wanita berjubah putih itu dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Lin Suan mengikuti di belakang kerumunan dan ingin melihatnya. Wanita berbaju putih sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berlari ke arah itu. Ketika Lin Suan tiba, tempat itu sudah dikelilingi oleh orang-orang. Ketika orang banyak melihatnya, tanpa sadar mereka membuka jalan. Lin Suan sekarang menjadi pejuang top di mata orang banyak. Tidak ada yang akan meremehkannya. Lin Suan tidak peduli, tubuhnya bergoyang dan dia maju ke depan. Empat pilar batu besar menopang empat penjuru. Di tengahnya ada genangan darah dengan darah merah segar mengalir. Bau darah yang sangat menyengat tercium. Menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Ada banyak sisa senjata di tanah. Lin Suan melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa semua senjata yang rusak adalah senjata yang berharga. Apa yang terjadi di sini hingga menyebabkan senjata berharga hancur dan prajurit mati? Lin Suan penasaran. Di depan, ada pintu berwarna merah darah yang sedikit terbuka. Aura kuno dan perubahan datang dari dalam, menyebabkan semua orang bersemangat. Warisannya pasti ada di dalam. Cepat dan serang, seseorang berteriak dalam kegelapan. Segera, beberapa prajurit bergegas maju. Namun, mereka berhenti setelah beberapa langkah dan terus berputar-putar. Adegan ini mengejutkan para prajurit yang tersisa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebuah susunan. Lin Suan menyipitkan matanya. Matanya berkedip saat dia terus mencari. Sial! Apa yang terjadi? Seseorang sangat marah, mengambil tindakan ke depan. Ledakan. Pedang panjang itu seperti pelangi saat menebas genangan darah, menyebabkan ribuan riak. Tidak baik. Zheng Jun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka menatap dingin orang yang menyerang, berharap bisa membunuhnya. Orang itu gemetar dan sadar. Dia menyesalinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Di kolam darah, darah iblis bergetar dan terbelah menjadi empat aliran, membungkus empat pilar batu. Pada saat berikutnya, susunan besar berwarna merah darah terbentuk di bawah kaki semua orang. Itu memancarkan energi yang aneh. Semua orang merasa seolah-olah berada di lautan darah dan segunung mayat. Yang bisa mereka lihat hanyalah tulang putih besar. K. K. Dengan suara keras, tulang putih menyatu dengan darah dan bergabung menjadi monster mirip zombie yang menyerang semua orang. Membunuh. Pedangki dan kekuatan spiritual melonjak. Semua orang terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Mari kita lihat pintu itu. Tubuh Lin Suan melintas saat dia berlari ke depan. Tinggal, dua sosok muncul dan menghentikan Lin Suan. Zheng Jun dan Ling Feng bergabung untuk memblokir Lin Suan. Wajah Zheng Jun dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lin Suan dengan dingin. Mata Ling Feng dipenuhi dengan kekejaman. Dia ingin segera menghancurkan Lin Suan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Keduanya menyerang dengan kejam. Energi mengerikan menyelimuti ruangan itu. Langkah guntur hantu. Lin Suan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mundur seketika. Ledakan. Lautan api yang tak berujung muncul seolah-olah itu adalah dunia lava. Energi mengerikan membara ke segala arah. Arai misterius itu diaktifkan terus-menerus, membentuk lautan api yang menyelimuti semua orang. Zheng Jun dan Ling Feng langsung kehilangan pandangan terhadap Lin Suan dan dikelilingi oleh lautan api. Hancurkan susunannya terlebih dahulu dan dapatkan warisannya. Lalu, kita akan membunuh Lin Suan. Zheng Jun berkata dengan suara yang dalam. Keduanya terus berkedip saat mencoba menghindar. Namun, susunannya terlalu dalam dan mereka tidak mahir di dalamnya. Mereka terjebak dan kehilangan kontak dengannya. Di sisi lain, Lin Suan juga diselimuti lautan api. Huff! Trik kecil. Lord Alkohol mencibir di dalam tubuh Lin Suan. Di bawah bimbingan Lord Alkohol, Lin Suan berjalan melewati lautan api seolah-olah itu adalah tanah datar. Mari kita atasi bahaya yang tersembunyi dulu. Matanya berkilat saat dia memutuskan untuk menyerang Ling Feng dan Zheng Jun terlebih dahulu. Keduanya telah mencoba membunuhnya lebih dari sekali. Jika bukan karena peningkatan kekuatannya baru-baru ini, dia pasti sudah dibunuh oleh mereka sejak lama. Suara mendesing. Dia melintas dengan cepat dan menghindari lautan api. Dia tiba di belakang Ling Feng dan menikam dengan pedangnya. 137. Gaya mencair angin. Pedang ini sepertinya berubah menjadi angin sepoi-sepoi, tanpa sedikitpun suara. Menghadapi lautan api, Ling Feng merasakan niat membunuh yang mengejutkan. Rambut di punggungnya berdiri, dan dia berguling ke depan. Chi! Chi! Udara beriak, dan sinar pedang cemerlang terbang keluar, hampir melewati tubuh Ling Feng. Meski tidak mengenai dirinya, sebagian dari pedang ki masih menyentuhnya, dan niat pedang yang mengejutkan mengalir ke dalam tubuhnya, menimbulkan kekacauan. Ling Feng buru-buru menyalurkan kekuatan roh di tubuhnya, menekan niat pedang dan mencernanya. Kamu berani menyerangku, Ling Feng mengertakan gigi. Kamu ingin membunuhku? Menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Lin Xuan mencibir, tidak memberinya kesempatan, dan langsung menyerang. Ling Feng awalnya ingin mengulur waktu, tetapi tidak berharap Lin Xuan menjadi begitu tegas, langsung menyerang. Pada saat ini, pedang di tangan Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi naga banjir, melonjak dan berguling dengan aura pembunuh. Peng, peng. Ling Feng membalas dengan tangan penekan gunung, terus-menerus membombardir pedang ki. Keduanya bertabrakan, dan suara menyebar ke segala arah, dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Mengaum. Lin Xuan bergegas maju, langsung menggunakan lion seroar untuk membombardir Ling Feng. Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Zheng Jun, Lin Xuan ada di sini. Ling Feng kalah dari Lin Xuan sebelumnya, meninggalkan bayangan di hatinya. Menghadapi aura sengit Lin Xuan, dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ketakutan ini awalnya tidak ada. Ling Feng adalah seorang seniman bela diri pada tahap akhir dari lapisan kedua alam lautan spiritual, beberapa tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan. Jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, hasilnya mungkin tidak pasti. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan bahkan menembus jimat harta karun keluarga Ling, ketakutan muncul di hatinya. Dan ketakutan ini kini menjadi kelemahan fatalnya. Gelombang suara bergetar, menyebar seperti riak air, menyerang Ling Feng. Melihat tidak ada respon, Ling Feng hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Mengaum. Demikian pula, lion seroar, dan Ling Feng meluncurkan serangan gelombang suara. Kedua gelombang suara itu bertabrakan, memadamkan lautan api di sekitarnya. Nak, aku akan memberitahumu kekuatanku. Ling Feng berhasil memblokir gelombang suara, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Huff, Lin Xuan sudah lama menyadari ketakutan di hati Ling Feng. Dia mencibir, kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan jika kita menggunakan keterampilan bela diri yang sama, kamu masih kalah denganku. Auman singa gila. Lin Xuan meraung lagi. Gelombang suara berisi serangan jiwa, dan dengan cepat menyerang. Haha, beraninya kamu bersaing dengan saya dalam gelombang suara. Ling Feng tertawa dan menjadi sombong lagi. Energi rohku jauh lebih melimpah daripada milikmu. Tunggu saja kematianmu. Ling Feng seperti singa, mengaum dengan marah. Weng, weng. Kekosongan itu bergetar, beriak seperti permukaan danau. Kedua gelombang suara itu bertabrakan dan saling melarutkan. Namun, ekspresi Ling Feng berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia menyadari bahwa gelombang suara yang dia kirimkan dengan cepat menghilang, tapi Lin Xuan tidak berubah sama sekali. Mustahil. Dia akhirnya berteriak, bagaimana kamu melakukannya? Yang menjawabnya adalah gelombang suara. Weng. Ling Feng diselimuti oleh gelombang suara dan melawan dengan sekuat tenaga. Armor kekuatan roh muncul di tubuhnya untuk menahan serangan energi gelombang suara. Jika itu adalah matlion roh arbiasa, Ling Feng masih bisa mengelak dengan budidayanya. Namun, gelombang suara sekarang mengandung energi roh Lin Xuan dan jejak esensi pedang. Ah. Energi aneh itu menyerang roh Ling Feng, menyebabkan dia menjadi gila. Dia berguling-guling di tanah, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Rambutnya acak-acakan, dan matanya penuh ketakutan. Lin Xuan berjalan selangkah demi selangkah, dan suaranya dingin. Keluarga Lingmu menindas orang lain dan mencoba membunuhku beberapa kali. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Kamu, apa yang kamu inginkan? Tekad Ling Feng hancur, suaranya bergetar. Lepaskan aku, aku berjanji tidak akan memprovokasimu lagi. Lin Xuan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Ling Feng tampaknya memohon belas kasihan, tapi dia diam-diam mengeluarkan jimatnya dan bersiap untuk menyerang Lin Xuan. Namun, semua tindakannya dilihat oleh mata roh ungu Lin Xuan. Pergi ke neraka. Tangan penekan tiga gunung. Sebelum Ling Feng bisa mengambil harta jimatnya, Lin Xuan sudah mulai bergerak. Tiga puncak gunung ilusi muncul, seolah-olah itu adalah tiga gunung besar yang menghancurkan kehampaan. Tidak, tidak mungkin. Ini adalah teknik rahasia keluarga Ling. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ling Feng benar-benar gila. Dia bahkan tidak bisa memegang jimat di tangannya dengan mantap. Ledakan. Ketiga gunung itu saling tumpang tindih dan beratnya ribuan kilogram. Mereka menekan Ling Feng. Tekad Ling Feng rusak. Dia tidak punya pikiran untuk menolak. Dia menjerit dan berubah menjadi kabut berdarah. Lin Xuan mengambil jimat gunung di tanah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat ke tanah dan melihat cincin penyimpanan Ling Feng rusak. Sambil menghela nafas, dia segera meninggalkan tempat itu. Tidak jauh dari situ, wajah Zheng Jun muram. Dia telah mendengar tangisan Ling Feng sejak awal. Namun, susunan terkutuk ini seperti labirin. Itu penuh bahaya. Dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Pada akhirnya, suara Ling Feng menghilang. Dia punya firasat buruk. Secara tidak sadar, dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan bisa mengalahkan Ling Feng. Perbedaan budidaya antara keduanya terlalu besar. Namun, kenyataannya kejam. Dia tidak mengharapkan kekuatan Lin Xuan. Selain itu, Ling Feng sangat ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat dia berpikir, lautan api di depannya melonjak ke langit. Zheng Jun sangat waspada dan mundur dengan cepat. Hu, hu, hu. Tiga tornado hijau keluar dari lautan api dan menyerang Zheng Jun dalam formasi segitiga. Tangan awan yang mengejutkan. Zheng Jun mengepalkan tinjunya dan membubarkan ketiga tornado tersebut. Namun, rasa bahaya di hatinya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berbalik dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebas dengan paksa. Cahaya pedang bersinar dengan momentum yang mengejutkan dan menghancurkan cahaya pedang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sesosok melintas dan segera menghilang. Lin Xuan. Wajah Zheng Jun sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa seekor semut di lapisan pertama tingkat lautan spiritual akan berani menyerangnya. Hu, tubuhnya bersinar dan dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyala-nyala membelah lautan api dan bergegas menuju Lin Xuan. Peng. Lin Xuan menggunakan wind thunder cut dan menebas cahaya pedang. Kekuatan besar itu membuatnya terbang. Sangat menakutkan. Lin Xuan terkejut. Dia menekan kidan darahnya yang bergolak dan melarikan diri ke kejauhan. Serangan tadi terasa seperti menabrak gunung besar, membuatnya merasa tidak berdaya. Apakah ini kekuatan lapisan ketiga tingkat lautan spiritual? Mata Lin Xuan bersinar. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar dan tidak mungkin membunuh Zheng Jun. Ayo kita periksa pintu itu dulu. Lin Xuan mengambil keputusan. Saat Lin Xuan bergerak, ada orang lain yang bergerak cepat dalam formasi. Dia adalah gadis berpakaian putih. Dia sudah berpisah dari murid-murid sekte Ziksia, tapi jelas, dia belum menemukan hal yang dia cari. Saat dia dan Lin Xuan bergerak cepat, bola kabut hitam memasuki genangan darah dengan kecepatan yang mencengangkan. Sesaat kemudian, suara tumpul terdengar dari kehampaan. Seluruh formasi berhenti dan lautan api di sekitar mereka perlahan menghilang. Pada saat ini, Lin Xuan dan gadis berpakaian putih telah tiba di depan pintu berwarna merah darah. Mata semua orang membara saat mereka menatap mereka berdua, mata mereka dipenuhi api kecemburuan. Zheng Jun berteriak dengan marah, Semut, kamu berani. Lin Xuan tidak memperhatikan siapapun. Dia dengan hati-hati melirik gadis berpakaian putih tidak jauh dari sana, lalu mendorong pintu hingga terbuka dengan paksa. Pada saat ini, pedang darah merah dan hitam terbang keluar dari genangan darah seperti kilat merah dan dengan cepat menghantam gadis berpakaian putih itu. Peng! Armor ungu muncul di tubuh gadis berpakaian putih dan memblokir sebagian besar serangan, tapi dia masih mengeluarkan seteguk darah. Di belakangnya, pedang darah merah dan hitam berubah dan seseorang berjubah hitam muncul dengan aneh. Kabut hitam bergulung di tubuhnya, bercampur darah merah. Perubahan ini sangat mendadak sehingga bahkan Lin Xuan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, pintu berwarna merah darah di depan mereka perlahan terbuka dan menyedot Lin Xuan dan dua lainnya masuk. 138. Tiga sosok menabrak pintu berwarna merah darah. Weng, dong. Pintu berwarna merah darah perlahan menutup, menghalangi semua orang di luar. Ah, warisan saya. Sial, kenapa bukan aku? Orang Lin itu terlalu beruntung. Beberapa prajurit menutupi kepala mereka dan menangis dengan sedihnya, meratapi hidup mereka. Di antara mereka, Zheng Jun adalah yang paling kesal. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan sebagai murid pribadi, statusnya dihormati. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu di antara orang-orang ini. Namun, warisan seni bela diri yang begitu dekat dengannya hilang dan dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dan Lin Xuan, yang dianggap sebagai semut, bisa masuk. Ini tidak adil. Zheng Jun meraung dalam hatinya. Dia membanting telapak tangannya ke pintu merah tetapi tidak ada efeknya. Huff, saya tidak percaya Anda tidak akan keluar. Zheng Jun duduk dan bersiap menunggu Lin Xuan. Dia ingin merebut warisan dari tangan Lin Xuan dan menginjak-injak Lin Xuan sampai mati. Melihat Zheng Jun duduk, prajurit lainnya juga duduk dan bersiap menunggu. Meski tidak ada jaminan sukses, mereka tetap harus mencobanya. Tentu saja, tidak semua orang bertahan. Beberapa prajurit pergi dengan bijaksana. Ada harta karun lain di luar dan tidak perlu menunggu warisan ilusi. Di balik pintu berwarna merah darah, rasanya seperti dunia lain. Tidak ada lantai hijau atau dinding keras. Sebaliknya, itu seperti sebuah gua, dikelilingi oleh pegunungan alami. Lin Xuan segera mengambil posisi bertahan dan dengan cepat memindai sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Di sampingnya, gadis berpakaian putih itu terluka dan tubuhnya lemah. Dia memaksakan dirinya untuk menggunakan baju besi ungu, membentuk bayangan ungu untuk melindungi tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Xuan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kerudung gadis berpakaian putih itu berlumuran darah. Dia melepasnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ramuan dan meminumnya. Kemudian, dia menyembuhkan lukanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Lin Xuan melihat wajah gadis berpakaian putih itu dan tercengang. Dia telah melihat banyak keindahan. Sikap dingin murongkian Ling, ketidak teraturan Tang Yu, dan rasa malu yin kingi. Namun, dibandingkan dengan gadis muda di depan mereka, mereka masih pucat jika dibandingkan. Merasakan tatapan Lin Xuan, wajah gadis berpakaian putih itu menjadi sedikit merah. Matanya berkilat marah dan dia hanya bisa mendengus pelan. Uh, Lin Xuan menggaru kepalanya dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Hehe nak, apa kamu tergoda? Suara serak bergema di dalam gua, terdengar agak menyeramkan. Kamu dan aku akan bekerja sama untuk menangkapnya. Aku menginginkan benda itu, kamu menginginkan orangnya. Bagaimana menurutmu? Suara itu bergema. Lin Xuan terdiam dan memutar matanya. Apakah dia terlihat tidak sabar menunggu? Setelah gadis berpakaian putih mendengar ini, tubuhnya gemetar. Lalu, dia menatap Lin Xuan dengan waspada. Setelah berpikir sejenak, gadis berbaju putih itu menggerakkan bibirnya dan berkata kepada Lin Xuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dari Nether Hall, dia sangat kejam. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Lin Xuan sedikit terkejut. Dari kelihatannya, keduanya takut satu sama lain dan tidak berani bergerak. Gadis berpakaian putih itu terluka, namun pria berjubah hitam itu tidak berani bergerak. Dari kelihatannya, gadis berpakaian putih itu pasti sangat kuat. Dia teringat bagaimana gadis berpakaian putih itu menghancurkan serangan Zheng Jun dengan satu jari. Serangan jari itu sangat menakjubkan dan sepertinya mengandung sebuah konsep. Di mana ini, tanah warisan. Lin Xuan tidak menjawab mereka berdua sambil terus melihat sekeliling. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia merasa bingung. Tempat ini sangat luas, sepertinya ada sesuatu di dalamnya, Lord Alkohol mengingatkannya. Lin Xuan mengangguk. Dia ingin menjelajah, tapi dia mengkhawatirkan mereka berdua. Aura pria berjubah hitam itu sangat mirip dengan pemuda berjubah hitam yang dia bunuh di Mountain Overlook City. Terlebih lagi, dia pernah mendengar istilah Nether Hall dari Jendral Zheng. Adapun asal usul gadis berpakaian putih itu, dia tidak tahu. Namun, dia sepertinya bukan orang jahat. Gadis berpakaian putih ini sepertinya bukan berasal dari daerah ini, kata Lord Alkohol dengan santai. Kamu tahu, Lin Xuan sedikit terkejut. Tuan Alkohol mendengus. Dia sedang ditekan oleh ruang angkasa. Tingkat kultivasinya mungkin berada di atas alam lautan roh. Terlebih lagi, usianya hampir sama denganmu. Apakah menurutmu ada orang seperti itu di Tiongkok? Di atas alam lautan roh, Lin Xuan terkejut saat dia melihat lagi gadis berpakaian putih itu. Itu terlalu mengerikan. Benar-benar tidak ada seorang pun di Tiongkok yang bisa memasuki tiga alam roh pada usia yang begitu muda. Merasakan tatapan Lin Xuan, gadis berpakaian putih itu mundur. Dia terluka parah dan takut Lin Xuan dan pria berjubah hitam akan bergabung. Hei hei nak, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Pria berjubah hitam itu berbicara lagi. Saya pikir situasinya cukup bagus. Tidak ada yang perlu mengambil tindakan. Lin Xuan mengangkat bahunya. Semua orang hidup berdampingan dengan damai. Tunggu sebentar. Aku akan memeriksanya dulu. Lin Xuan tidak ingin merusak keseimbangan. Gadis berpakaian putih dan pria berjubah hitam bukanlah orang yang bisa dia hadapi. Hanya dengan mengulur waktu barulah dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu, ekspresi cemberut muncul di wajah gadis berpakaian putih saat dia menatap tajam ke arah Lin Xuan. Pria berjubah hitam itu juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan tidak akan membantu siapapun. Apakah kamu tahu tentang Nether Hall? Gadis berpakaian putih berkata, itu adalah faksi jahat yang pernah membawa bencana ke beberapa negara. Dan dia adalah sisa dari Nether Hall. Jika kamu tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan membunuhmu. Kamu. Sinar hitam melintas dan menyerang gadis berpakaian putih itu seperti sambaran petir hitam. Gemuruh. Armor umu itu memancarkan cahaya saat membentuk pertahanan yang ketat. Lin Xuan tegang saat dia bersiap untuk mundur. Keduanya lebih kuat dari Zheng Jun. Dia tidak mampu menghadapi mereka saat ini. He he. Nak, dia benar. Pria berjubah hitam itu tertawa. Templar Hall kami memang hegemon. Selama Anda membantu saya, saya akan memandu Anda ke Templar Hall dan menjadikan Anda anggota Nether Hall. Bahkan kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Tingkat kultifasiku lebih rendah darimu. Apa yang bisa aku lakukan? Lin Xuan bingung. Aku bisa merasakan niat pedang yang tajam darimu. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menembus pertahanannya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Jadi begitu, Lin Xuan akhirnya mengerti bahwa mereka berdua menyukai niat pedangnya. Pahlawan muda, kamu tidak bisa mendengarkannya. Saat gadis berpakaian putih itu pulih, dia dengan cepat berkata, Nether Hall pasti mencoba menghidupkan kembali beberapa monster tua. Dia mungkin berada di sini untuk mencari inti kehidupan. Benda ini mengandung vitalitas kuat yang dapat menghidupkan kembali beberapa orang tua di Aula Nether. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkannya. Esensi kehidupan. Mata Lin Xuan berkilauan. Jika life essence begitu ajaib, apakah akan efektif pada Lord Alkohol? Lin Xuan dengan cepat bertanya dengan transmisi suara. Seharusnya efektif, tapi jika nilainya terlalu rendah, efeknya mungkin tidak terlalu bagus, kata Lord Alkohol perlahan. Setelah menerima jawabannya, dia berpikir keras. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Lin Xuan memutuskan untuk membantu Lord Alkohol menemukan esensi kehidupan. Aku ingin tahu apa inti kehidupan yang kamu bicarakan. Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Seratus tiga puluh sembilan. Nak, kamu terlalu banyak bicara. Pertanyaan Lin Xuan jelas tidak menyenangkan pria berjubah hitam itu, dan kabut hitam bergegas menuju Lin Xuan. Ciii. Dengan kilatan cahaya pedang, kabut hitam terbelah dan perlahan menghilang. Niat pedang yang tajam. Gadis berpakaian putih itu sedikit terkejut. Dia tahu perbedaan kultifasi antara keduanya. Pria berjubah hitam itu jelas jauh lebih kuat dari Lin Xuan, tapi pedang ini memotong serangan pria berjubah hitam itu. Huff. Sepertinya jika saya tidak menunjukkan beberapa trik, Anda tidak akan jujur. Pria berjubah hitam itu agak kesal. Dia bersembunyi di kegelapan, tapi serangan datang dari segala arah. Penjara dunia bawah. Kabut hitam di sekitar Lin Xuan berfluktuasi, dan empat rantai terbentuk dari kabut hitam keluar dari tanah menjebaknya. Ada garis hitam halus di antara rantainya, memancarkan aura berbahaya. Mata Lin Xuan berkedip, dan segala sesuatu di sekitarnya tercetak jelas di benaknya. Hati-hati, jangan sentuhi hitam. Gadis berpakaian putih di kejauhan memperingatkan. Gaya badai. Pedang panjang itu tersapu, dan empat badai hijau terbentuk, pecah ke segala arah. Tubuh Lin Xuan juga melompat. Gail 3 dorongan. Pedang panjang itu berubah menjadi bintang jatuh dan terbang keluar, seolah menyatu dengan angin dan sangat cepat. Namun, kabut hitam itu tidak terbuat dari logam, dan bisa berubah bentuk sesuka hati. Tubuh Lin Xuan terbang jauh, dan kabut hitam persegi panjang membentang tanpa batas, tapi tidak pecah. Tidak ada gunanya, jangan buang energimu. Bahkan seorang seniman bela diri di lapisan ketiga tingkat lautan spiritual tidak dapat melarikan diri dari penjara Neterward, apalagi kamu. Kata-kata pria berjubah hitam itu membawa sedikit rasa bangga, dan suaranya melayang, membuat orang tidak dapat membedakan sumbernya. Lin Xuan mundur dengan cepat, dan sekali lagi diselimuti oleh kabut hitam. Nak, hanya ada satu cara untuk hidup, dan itu adalah bergandengan tangan denganku. Pria berjubah hitam itu mengancam. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat. Dia tidak takut, karena ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan orang-orang dari Neterward Hall. Sebelumnya dalam pertempuran di Mountain Overlook City, dia tahu bahwa orang-orang dari Neterward Hall takut terhadap serangan atribut yang seperti guntur dan api. Dia belum menggunakan petir emas, jadi dia tidak khawatir. Meski tidak berhasil, dia masih memiliki sarung tangan perunggu, jadi tetap hidup bukanlah masalah. Katakan padaku, apa inti kehidupan yang dia cari? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Xuan akan takut dan bergabung dengan pria berjubah hitam, tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Saya seharusnya mencari hal yang sama dengannya, tetapi saya tidak berhasil. Wanita berbaju putih berkata, Menurut perhitungan saya, benda ini seharusnya berada di reruntuhan ini. Itu telur binatang buas, tapi saya tidak tahu spesies apa itu. Untuk mendapatkan dukungan Lin Xuan, wanita berbaju putih menceritakan semua yang dia tahu. Telur binatang buas, wajah Lin Xuan tanpa ekspresi, tapi hatinya terguncang. Dia ingat telur binatang buas cian di cincin penyimpanannya. Itu diberikan kepadanya oleh monyet putih kecil di dalam gua. Kelihatannya sangat biasa, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, perkataan wanita berbaju putih itu membuatnya curiga. Tuan Alkohol, apa istimewanya telur itu? Lin Xuan bertanya dengan transmisi suara. Telur itu tidak sederhana, itu memang sejenis intisari kehidupan, kata Lord Alkohol. Namun, saya tidak bisa mengkonsumsinya. Jangan berikan juga kepada siapapun. Beberapa ingatanku telah tersegel, tapi aku harus mengenalinya secara tidak sadar, kata Lord Alkohol setelah beberapa pemikiran. Karena Lord Alkohol mengatakan itu penting, Lin Xuan pasti tidak akan menyerahkannya. Sepertinya aku hanya bisa menghadapi pria berjubah hitam itu. Lin Xuan mengambil keputusan dan mengirimkan transmisi suara. Berapa lama kamu perlu pulih? Suara Lin Xuan terdengar di benak wanita berkulit putih. Tubuh halusnya bergetar saat dia mengirimkan transmisi suara. Kamu bisa menyerang kapan saja. Lin Xuan mengkonfirmasi rencana pertempuran dengannya sebelum berkata kepada pria berjubah hitam, saya setuju. Suara mendesing. Kabut hitam menghilang saat suara pria berjubah hitam itu terdengar. Pergi dan potong pertahanannya. Lin Xuan memegang pedang api merah di tangannya dan berjalan maju perlahan. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menyerang. Di sudut, udara bergetar saat sinar pedang bersinar dengan maksud pedang yang menakjubkan. Bang! Kabut hitam berjatuhan dan membentuk perisai yang menjerat pedang ki dan terus-menerus melelehkannya. Brat, kamu mendekati kematian. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Xuan akan menyerangnya, dia juga tidak berharap Lin Xuan menemukan lokasinya. Sikap penggabungan angin. Karena Lin Xuan telah bergerak, dia tidak akan berhenti. Dia mengacungkan pedang nyaki dan menyerang pria berjubah hitam itu. Di saat yang sama, wanita berbaju putih juga menyerang. Dia menyerang dengan bayangan palem dengan momentum yang menakjubkan. Pedang aneki menghilang dan muncul kembali dari udara tipis, menebas punggung pria berjubah hitam itu. Bayangan palem yang memenuhi langit menghalangi jalan keluarnya. Lin Xuan dan wanita berkulit putih bekerja bersama untuk pertama kalinya. Mereka memiliki kemistri yang hebat. Huff, kamu tidak bisa menyakitiku. Pria berjubah hitam itu mencibir saat tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menyatu ke udara. Tubuhku ilusi. Kamu tidak bisa memukulku. Pria berjubah hitam itu tertawa ketika dia melayang di udara. Sedangkan kamu, kamu benar-benar berani melawan Nether Hall. Bodoh sekali. Suara mendesing. Udara berfluktuasi ketika pedang tebal kiterbang keluar dan menembus kabut hitam. Meledak. Lin Xuan berteriak. Meretih. Dengan suara yang keras, busur petir emas menari dan membentuk tirai petir di udara, menyelimuti kabut hitam sepenuhnya. Ci. 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 Ah. Pria berjubah hitam itu berteriak ketika dia berubah kembali ke bentuk manusianya dan berguling di udara. Nether Flash. Dengan kilatan cahaya hitam, pria berjubah hitam itu menghilang dan muncul kembali ke arah lain. Ada banyak lubang transparan kecil di tubuhnya, dan ada bau terbakar yang keluar darinya. Dia tampak sangat menderita. Aku tidak menyangka kamu memiliki atribut petir. Wanita berbaju putih berseru sambil menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan menyaringmu menjadi budak dan membuatmu berharap kamu mati. Suara pria berjubah hitam itu serak dan penuh dengan niat membunuh. Lin Xuan tersenyum tipis. Hentikan omong kosong itu. Aku telah membunuh lebih dari satu monster sepertimu. Apakah kamu nether dosen? Apa, kamu telah membunuh orang-orang dari Templar Hall? Pria berjubah hitam itu sangat marah ketika kabut hitam di tubuhnya naik dan membentuk kepala hantu ganas di belakangnya. Biarkan aku yang melakukannya. Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi serius. Lin Xuan menganggup dan mundur. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam sama kuatnya dengan wanita berbaju putih, tapi dia tertekan oleh ruang. Saya akan membantu dari samping. Kata Lin Xuan. Niat pedang dan kilatnya memiliki efek menahan pria berjubah hitam itu. Wanita berbaju putih itu mengangguk sedikit dan kemudian melayang keluar dengan cahaya warna-warni keluar dari tubuhnya. Cahaya berkedip melewati bayangan. Seolah-olah ribuan sosok sedang menari. Cahaya dan bayangan menari-nari saat kekuatan spiritual yang sangat besar bergetar, menyebabkan kehampaan bergetar. Wanita berbaju putih dan pria berjubah hitam bertarung dan bergerak cepat. Lin Xuan menggunakan mata roh ungunya dan hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Terlalu cepat, Lin Xuan tersenyum pahit ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan intervensi. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat. Darah mengalir dari sudut mulut wanita berbaju putih itu saat dia mundur. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya yang tiada taranya. Di sisi lain, aura pria berjubah hitam melonjak saat kabut hitam di belakangnya memenuhi langit dan membanjiri separuh gua. Dia melambaikan tangannya dan puluhan kabut hitam berubah menjadi naga beracun yang menerkam wanita berbaju putih itu. Tebasan guntur angin. Lin Xuan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang bersinar dan membelah naga beracun itu menjadi dua. Busur listrik emas menari-nari saat dipotong. Huff. Penjara neraka. Pria berjubah hitam menyerang Lin Xuan lagi ketika empat rantai hitam muncul dari udara tipis di empat arah. 140. Empat rantai yang dibentuk oleh kabut hitam muncul di samping Lin Xuan lagi. Langkah guntur hantu. Lin Xuan menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk tubuh petir, tetapi tubuh aslinya mengelak dengan cepat. Kabut hitam menyala dan rantai hitam menyelimuti tubuh petir, mengendalikannya. Pada saat ini, wanita berpakaian putih dan pria berjubah hitam kembali bertarung. Teknik telapak tangan wanita berpakaian putih itu sangat indah. Setiap kali dia menyerang, ribuan sinar cahaya akan muncul dan menghilangkan semua kabut hitam yang mendekatinya. Namun, dia terluka. Setiap pertempuran akan mempengaruhi luka di tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Untuk sesaat, wanita berpakaian putih itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Angin guntur potong. Niat pedang memenuhi langit dan dengan kekuatan angin dan guntur, pedang itu tiba-tiba menebas ke arah pria berjubah hitam itu. Desir. Desir. Pedang ki yang panjangnya puluhan kaki ditebas. Petir emas menyambar di kehampaan dan menyerang pria berjubah hitam itu. Serangan ini sangat mendadak. Pria berjubah hitam itu terluka oleh petir dan dengan cepat berpencar. Setelah dia menggunakan penjara Neter, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dia tidak menyangka itu hanya ilusi. Cakar hantu ilusi Neter. Lampu merah menyala di mata pria berjubah hitam itu. Cakar hantu hitam besar muncul di depan Lin Suan. Bang! Cakar hantu itu terbanting, menyebabkan udara meledak. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan gunung. Lin Suan ingin melarikan diri, tetapi ia menemukan bahwa lingkungannya disegel. Dia hanya bisa menolak. Pedang ki perlindungan pemutusan roh. Lampu pedang merah muncul di tubuh Lin Suan. Di saat yang sama, dia mengaktifkan armor kuno di tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Riak samar muncul. Tubuh Lin Suan membentuk bayangan baju besi dan membungkusnya. Gemuruh! Ketika cakar hantu hitam menyentuh Lin Suan, pedang merah ki di sekitar tubuhnya hancur seketika. Dia merasa seperti ditabrak gunung besar. Darah di tubuhnya bergejolak dan lautan rohaninya bergetar. Dia merasa tubuhnya akan hancur. Untungnya, pertahanan baju besi kuno memblokir sebagian besar serangan. Kali ini, dia melarikan diri dengan nyawanya. Ledakan. Tubuh Lin Suan terbang dan jatuh ke tanah di bawahnya, menciptakan lubang yang dalam. Sial, sangat kuat. Lin Suan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sedikit galak. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, dan dia bahkan menderita luka dalam. Jika bukan karena baju besi kuno, serangan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dia mengeluarkan segelas anggur roh dan segera menenggaknya. Kemudian, dia menggunakan mantra umur panjang untuk menekan lukanya sebelum perlahan bangkit. Eh, dia belum mati. Pria berjubah hitam yang berkelahi dengan wanita berpakaian putih merasakan bahwa Lin Suan masih hidup dan sangat terkejut. Serangannya lebih dari cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri di langit ketiga alam lautan spiritual, tapi Lin Suan hanya terluka. Kamu memiliki cukup banyak harta karun. Saat kamu mati, semuanya akan menjadi milikku. Pria berjubah hitam itu mencibir. Sekali lagi, tangan hantu besar terbentuk, memancarkan aura tak terbatas di udara. Murid Lin Suan menyusut saat dia merasakan ancaman kematian membayangi dirinya. Untungnya, wanita berjubah putih itu bertindak tepat waktu dan menghancurkan tangan hantu di langit. Terlebih lagi, dia menyerang dengan sekuat tenaga, tidak memberikan kesempatan pada pria berjubah hitam itu untuk melarikan diri. Lin Suan berdiri di tanah dengan tatapan dingin di matanya. Dia harus menyingkirkan pria berjubah hitam itu secepat mungkin, atau dia akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Selama masih ada tangan hantu neter lainnya, dia tidak akan mampu menahannya. Coba ini, Lin Suan mengeluarkan harta jimat yang dia dapatkan dari Ling Feng. Menyuntikkan kekuatan roh, batu segi delapan itu mekar dengan cahaya dan tekanan besar muncul. Merasakan tekanan ini, wanita berpakaian putih dan pria berjubah hitam di udara sama-sama terkejut. Jika mereka berada di dunia luar, mereka tidak akan takut. Namun, dalam uji coba oleh tanah darah ini, kekuatan mereka ditekan. Cara seperti ini sudah bisa mengancam nyawa mereka. Suara mendesing. Pria berjubah hitam membuat keputusan cepat dan bergegas menuju Lin Suan dalam sekejap. Mundur. Wanita berpakaian putih itu berteriak sambil menggunakan teknik gerakannya untuk menghentikannya. Pergi. Lin Suan membuang harta jimat itu. Puncak gunung hitam muncul di udara. Lubangnya sudah hilang, tapi cahayanya agak redup. Perlahan-lahan diputar dan ditekan menuju kekosongan. Neter flash. Pria berjubah hitam menghindar dan tiba di depan Lin Suan. Nak. Mati. Cakar hantu hitam muncul dan aura mengerikan memenuhi udara. Menakutkan dan menakutkan. Lin Suan merasakan aura kematian dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia mengaktifkan armor kuno dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, niat pedangnya terus meningkat dan kilat mengelilingi tubuhnya. Ah. Dalam sekejap, Lin Suan menggunakan semua metodenya. Peng. Cakar hantu hitam itu terbanting ke bawah, tapi dilempar terbang oleh wanita berpakaian putih. Energi dahsyat meledak di depan Lin Suan. Ketiga sosok itu mundur. Pria berjubah hitam dikurung di puncak gunung hitam dan wanita berpakaian putih mundur dengan wajah pucat. Lin Suan memuntahkan darah dan terbang mundur. Banyak tulang di tubuhnya yang hampir patah, dan dia menderita luka dalam yang serius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menderita luka serius sejak dia mulai berkultivasi. Putong. Lin Suan menabrak dinding gunung, menciptakan retakan berbentuk manusia sebelum jatuh ke tanah. Dia menahan rasa sakit dan meminum anggur roh sambil mengedarkan seni rahasia umur panjang. Laut roh di tubuhnya bergetar. Cincin kekuatan roh hijau menyembur keluar dan memperbaiki tubuhnya. Seni rahasia umur panjang melepaskan kekuatannya dan menghidupkan tubuh Lin Suan yang rusak. Di arah lain, pria berjubah hitam itu melawan puncak gunung hitam dengan seluruh kekuatannya. Kabut hitam di tubuhnya terus mengembang dan membentuk rangka manusia setinggi tiga kaki. Dia mengangkat tangannya dan melawan puncak gunung hitam. Jangan biarkan dia kabur. Lin Suan mengertakkan gigi dan berkata. Tubuh wanita berpakaian putih itu dikelilingi cahaya seperti peri. Dia memanggil bunga teratai dan berdiri di kehampaan, menciptakan pemandangan kabur. Memotong. Teratai hijau itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Cahayanya bersinar terang dan menutupi bagian depan. Surga mengguncang dunia bawah. Pria berjubah hitam itu berteriak. Darah hitam mengalir keluar dari tubuhnya seolah-olah dia telah menggunakan teknik terlarang. Aura di tubuhnya naik dan mendorong puncak gunung hitam itu menjauh. Gemuruh. Teratai hijau menebas dan bertabrakan dengan kabut hitam. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Lin Suan menggunakan mata roh ungu miliknya. Ia menemukan bahwa pria berjubah hitam itu terluka parah tetapi tidak mati. Rasakan ini. Dia mengeluarkan sarung tangan hijau itu. Dia tidak memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa. Dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Cahaya putih bersinar. Lin Suan perlahan mengangkat tangan kirinya. Mari kita akhiri ini. Pilar energi setebal tangki air melesat dan terbang menuju pria berjubah hitam itu. Perangkap surga teratai hijau. Wanita berpakaian putih itu juga melambaikan tangannya. Teratai hijau terbelah menjadi beberapa ilusi dan membekukan kehampaan. Merasakan bahaya kematian, pria berjubah hitam itu dengan panik berusaha melarikan diri. Bang, bang, bang. Dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Setiap kali, dia membawa sejumlah besar energi. Tetapi setiap kali, dia bangkit kembali. Wanita berpakaian putih itu juga tidak mudah melakukannya. Setiap kali pria berjubah hitam itu memukulnya, dia akan memuntahkan darah. Kekosongan itu membeku. Pria berjubah hitam itu terkunci di udara dan tidak bisa melarikan diri. Cahaya putih menyala dan menenggelamkannya. Karena aku akan mati, ayo mati bersama. Pria berjubah hitam itu meraung dengan ganas. Tubuhnya terus membesar. Oh tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah wanita berpakaian putih itu menjadi pucat. Di saat yang sama, dia mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Lin Xuan juga menggunakan semua kekuatan roh yang tersisa untuk mengaktifkan baju besi kuno. Bang, ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh kekosongan telah dimusnahkan. Energi kekerasan tersebar ke segala arah dan menutupi segalanya. Di luar pintu merah, Zheng Jun dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, gumpalan energi menakutkan merembes keluar melalui celah pintu. Gelombang kejut dari energi ini saja sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar dan bergemuruh. Kekuatan macam apa ini? Para murid memandang ke depan dengan ngeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!